Pemirsa kebijakan mendikbot Ristek Nadiem Makarim yang tidak lagi mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa disambut baik banyak pihak. Kebijakan tersebut dapat memicu kreativitas mahasiswa dalam membuat karya akhir yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Bidang Pendidikan DPP Pemuda Partai Perindo Aimanui Caksono menyambut baik kebijakan yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan S1 maupun D4. Selanjutnya syarat kelulusan sesuai peraturan Menteri Dikbot Ristek berupa tugas akhir yang bentuk tugas akhirnya diserahkan kepada setiap perguruan tinggi. Dengan kebijakan baru tersebut mahasiswa yang tidak kelulus diwajibkan memiliki tugas akhir berupa karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Meski demikian bakal calon legislatif DAPIL DKI Jakarta 1 tersebut menyarankan agar kemendikbot Ristek membuat formula kelulusan yang lebih menekankan pada kreativitas mahasiswa. Sehingga basisnya atau dasarnya adalah bagaimana mereka mengembangkan kreativitas mereka untuk membuat sesuatu. Karena ini yang paling penting, bukan sekedar di atas kertas mereka bisa membuat penelitian lalu setelah itu bingung mau apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan ini mereka terpacu, mereka lebih bebas, mereka lebih merdeka untuk membuat proyek-proyek yang bermanfaat buat bangsa. Terima kasih. Terima kasih.